Saya tarkam sama sempot usaha kecil-kecilan, ya karena harus mencari nafkah juga buat makan, buat hidup di keluarga. Sebetulnya, kalau kendangan penalti itu memang kalau secara presentasi 90% masuk, karena yang punya rencana itu penendang, keeper cuma bisa menebak. Memang, memang ada beberapa giat, beberapa tips atau beberapa cara untuk mengantisipasi itu, tapi itu enggak, serta-merta enggak bisa berhasil. Kalau misalkan penendang, kembali lagi yang punya rencana itu penendang, kita cuma bisa menebak, karena tebak-tebakan enggak 100% bisa betul. Tapi ada beberapa cara yang, yang umum sih sebenarnya banyak, banyak caranya ya itu bisa disimpan juga buat saya sih sebenarnya. Tapi yang umumnya ya kita bisa lihat cara dia nendang, awalnya dia nendang, awalnya dia naruh bola, bahasa tubuhnya, ya seperti ini. Tapi ada beberapa lagi yang lebih spesifik, cuma itu saya pikir buat saya aja. Memang, memang apa, saya, saya mempelajari penalti ini udah lama sih, dan kebetulan, kebetulan dulu juga sering sih. Cuma karena mungkin dulu belum terlalu media apa, nge-expos, jadi ya, karena sekarang jaman media lebih, lebih banyak dan lebih mudah, jadi ya banyak nge-expos. Saya, saya orangnya jalani apa yang, apa yang, apa yang sebaik-baiknya mengerjakan apa yang sedang kita hadapi. Nah, untuk karir yang sementara ini berada di titik ini ya, saya mau ucapkan terima kasih apresiasinya kalau misalkan saya dianggap, dianggap layak kandidat dengan usia sekarang ini. Ya, mungkin saya juga ngeliat banyak contoh juga bahwa usia itu hanya sekedar angka. Dan itu bisa dilihat dari contoh Buffon sampai usia 42 tahun dia masih, ya saya juga mau seperti itu. Karena posisi keeper itu beda sama posisi yang lainnya. Kalau posisi keeper, tingkat kematangannya itu justru akan lebih dewasa dia kalau udah berumur. Asal dia bisa menjaga kondisi, asal dia mampu menjaga konsistensinya di dalam bermain. Kalau diceritain mah panjang sih story-nya. Sedikit aja, singkat. Jadi singkatnya, sebetulnya saya main bola nggak ada sengaja sih. Main bola nggak ada direncanakan. Cuma kebetulan saya dulu kuliah di Bandung dan nggak ada kegiatan. Jadi untuk mengisi kegiatan, saya bermain bola. Ada salah satu klub intern di versi Bandung. Pertama serius menekuni main bola di situ dan memang posisinya keeper. Karena saya basicly-nya bola volley sama basket. Jadi bisa tangkap-tangkap bola. Dan di kampung saya juga di Berges. Saya suka main bola di kampung. Posisinya keeper. Pada dasarnya basic kenapa saya ngambil keeper. Basicnya saya volley sama basket. Berhubungan dengan bola di tangan. Jadi emang dari awalnya emang udah keeper? Emang dari awal emang keeper. Tapi kalau saya di kampus, dulu kan kuliah di Bandung. Di kampus, tracker sampai top score malah. Sama sengaja sih. Apa waktu pas vakum juga udah sempat berpikir mau... Yaudah nggak lagi? Nggak, kalau untuk pensiun nggak sih. Tapi kalau untuk pakum ya. Karena... Saya udah setiap tahun bermain bola. Ya mungkin juga saya udah perlu istirahat juga. Jadi ya selama turamen-turamen itu saya nggak ambil. Ada, ada tawaran ada. Tapi saya nggak ambil. Nah setelah PSSI udah nggak di Bandung, saya mulai lagi berkarir dan itu sulit. Sulitnya kenapa? Orang taunya saya udah... Sebagian orang yang berpikir saya udah pensiun. Pensiun dini. Tapi sebetulnya nggak sih. Saya tetap bermain bola juga. Tarkam, tarkam kayak gitu. Sebenernya memang banyak hal yang saya dapat waktu saya vakum selama dua tahun itu. Di antaranya ya mental. Jadi saya lebih mensyukuri hidup dengan yang sebelumnya mungkin dengan penghasilan yang luar biasa selama vakum itu. Eh selama sebelum vakum. Nafas vakum kan pas-pasan pendapatan pas-pasan. Sementara tuntutan ekonomi yang... Ya intinya hidupnya memang susah. Nah setelah itu saya punya... Saya punya tekad sih. Saya nggak boleh. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh menyerah. Akhirnya disitu pelajaran yang saya dapat. Saya bekerja lebih ikhlas. Lebih percaya sama diri sendiri. Dan percaya jalan Tuhan. Jadi ya sudah. Akhirnya saya jalani. Alhamdulillah. Niat saya ikhlas. Niat saya bekerja. Tuhan juga... Masih berkah. Sampai... Sampai... Sampai akhirnya saya bisa... Ya... Bisa eksis kembali di... Persibat bolaan. Motivasi... Terbesar apa sih? Bapak memutuskan balik ke... Saya masih mampu. Gitu. Saya masih mampu. Yang pasti itu sih. Kalau saya membicarakan tentang usia... Memang sih... Main bola itu ada... Masa-masa... Masa-masa... Masa-masa waktunya ada. Apapun sih kayaknya semuanya. Tapi... Di sepak bola emang usia juga menutupkan... Motivasi... Eh apa... Yang saya... Belum dapat itu... Saya mempersiapkan diri... Untuk... Usaha selanjutnya setelah... Main bola. Ya mungkin dunia usaha... Atau apa... Karena saya harus... Harus bisa... Terima kasih telah menonton!